Jalan Tol Pekanbaru Padang Seksi 1 Padang Sicincin sepanjang 36,6 km yang akan menghubungkan Sumbar dan Riau ditargetkan akan rampung antara September hingga Oktober 2024 Humas PT Utama Karya Infrastruktur Andi Prahmana mengatakan progres pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin sudah mencapai 63,5% hingga Mei 2024 Walaupun demikian, ia mengaku pihaknya masih mengalami kendala dalam hal pembebasan lahan yang mana dalam hal pembebasan lahan tersebut masih di angka 96,8% dan sisanya masih dalam proses Pihak HKI memperkirakan jika pembebasan lahan tersebut berjalan mulus dipastikan pembangunan konstruksi Jalan Tol tersebut akan lebih cepat selesai Dalam pembangunan Jalan Tol saat ini, PT Utama Karya Infrastruktur sedang memprioritaskan pembangunan di Kapalo Ilalang karena masih banyak lahan yang belum bebas sehingga konstruksi terhambat Di sini juga sangat diperlukan kerjasama dengan pemerintah daerah agar percepatan pembangunan Jalan Tol bisa terlaksana dengan lebih optimal Progres kita 63,5% untuk sampai dengan saat ini progresnya Insya Allah kalau lancar, lahannya bebas semua kita sampai dengan September, Oktober sudah selesai Cuma seperti di lahan sendiri, kita masih terkendalati pembebasan Saat ini untuk lahan, progresnya itu 96,8% Sisanya yang masih konsernya sih, yang masih berproses Mudah-mudahan harapan kita sih bisa selesai cepat pembebasannya Dan konstruksinya bisa menerus Sebetulnya kalau untuk prioritas ini area Kapalo Ilalang Kapalo itu yang memang belum bebas Banyak yang masih sponsor belum bebas Kalau memang itu sudah bebas, bisa kita konstruksi lanjut Saat ini, ini proses saat ini kita lagi erection Untuk beberapa jembatan Diketahui Jalan Tol Pekanbaru Padang Seksi 1 Padang Sicincin akan terbagi menjadi 2x2 lajur pada tahap awal Seksi ini akan memiliki 3 gerbang tol Seksi ini juga akan memiliki 1 pasang tempat istirahat dan pelayanan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Padang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya Dengan nilai investasi sebesar 9,729 triliun rupiah Padang Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Padang Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Padang